Dan pemerintah, ratusan supporter Jack Mania berunjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta. Kedatangan mereka meragi janji gubernur DKI Jakarta untuk menyediakan lapangan latihan untuk tim macan kemayoran. Karena kecewa dengan prestasi persija di Liga Super Indonesia, ratusan pendukung persija yang kenal Jack Mania ini mendatangi kantor gubernur DKI Jakarta di balai kota Jakarta Pusat. Supporter tim macan kemayoran ini menuntut gubernur DKI Jokowi menepati janjinya menyediakan lapangan latihan untuk persija. Menurut pengunjuk rasa, tim kesayangannya sangat merosot prestasi dalam Liga Super Indonesia karena sejak tahun 2008 tidak adanya sarana atau tempat lapangan latihan. Ya intinya kita mau Jokowi atau pemerintah DKI lebih konsenlah sama persija. Sekarang persija lagi tepuk banget, sekarang ada di dasar kelas men, dan itu banyak faktornya. Salah satunya adalah kita gak punya lapangan latihan sendiri. Itu yang sangat memberatkan pemain. Yang kedua adalah mes. Mes persija dulu ada di Stadion Menteng. Sebelum 2000, ya setelah 2005, itu dirampok sama Pemda jamannya Setioso, dibangun Taman Menteng. Sekarang gak ada gantinya lagi. Nah sekarang itu yang kita minta tentu. Mana nih, dulu Pemprov ngambil Stadion Menteng, gak punya persija, diganti, mesnya ke Ragunan. Sekarang udah gak ada ragunan lagi. Sekarang pemain harus ada di Bang Mulang. Dan itu notabene bukan di Jakarta. Itu udah luar Jakarta. Dan persija ini kan adalah Jakarta. Supporter juga berharap gubernur DKI Jokowi untuk serta mendukung dalam masalah lapangan maupun finansial bagi klub tersebut. Dari Jakarta, Aspen Bennett, Titiwan mengabarkan.